Yang pertama, saya beri kesempatan kepada teman-teman IKT. Yang kedua, saya persilahkan kepada forum guru. Nanti terus berlanjut. Saya persilahkan siapa dulu yang akan memberikan riset atau masukan. Ini sepertinya Pak Riswo. Pak Riswo sama Mirhan. Ada nggak ini yang dari IKT? Ini Pak Mirhan dari forum guru. Pak Riswo forum guru. Maksud saya kalau ada supaya kelihatan berwarna, variasi. Adakah dari IKT? Yang kesen? Oke. Kalau belum ada, kami tunggu. Kami lanjutkan dulu ke Pak Riswo. Ini dari Ketua Forum Guru Motivator Penggerak Literasi Kabupaten Lampung Selatan. Silahkan ke mana arahnya Pak Riswo? Moga dimanfaatkan dengan penuh kebahagiaan. Saya persilahkan. Terima kasih. Mohon izin Ibu, Bapak, Profesor, Guru-guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Riswo. Ketua Forum Guru Motivator Penggerak Literasi dari Kabupaten Lampung Selatan. Setelah saya mendengarkan, menerima materi dari guru-guru kami, kami selaku penggerak literasi, betul-betul mendapat imun, semangat baru untuk menggerakkan literasi di kabupaten masing-masing. Yang perlu untuk urun rembuknya, yang pertama bahwa, seperti kita ketahui bersama, gerakan literasi ini kan merupakan salah satu program pemerintah pusat. Akan tetapi, kami yang berada di kabupaten ini banyak sekali kendala, banyak sekali kendala untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Di mana, yang kita ketahui bahwa organisasi di Forum ini, di dalamnya terdiri dari guru motivator, yang kedua adalah guru penggerak. Nah, kami selalu berkomunikasi dan bahkan dari pihak-pihak tertentu itu seolah-olah itu tidak ada hubungan. Kemudian, dia buat janji itu selalu menutup pintu. ini curhatan nih. Sehingga, harapan kami yang untuk menggerakkan lebih besar lagi, kami sebatas ibarat itu baru bergerak di pinggir-pinggirnya saja. Akan tetapi, itu tidak membuat forum kami yang berada di Lampung Selatan itu surut. Alhamdulillah kami yang beranggotakan dari mulai guru paut, TK, MI, sampai ke perguruan tinggi, sangat semangat sekali. Dan, Alhamdulillah, kami sudah melalui wadah itu, sudah menelorkan, menerbitkan sebuah buku. Mohon, bimbingannya, para prof sekalian, bagaimana ya, kiat-kiat kami untuk menembus ke yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riswa. Mohon izin Pak, barangkali tak lanjut satu lagi dulu ya. Pak Mirhan. Silahkan Pak Mirhan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar Pak suara saya Pak? Tengaran Pak, jelas Pak. Oke, baik. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi ini guru besar kita, Prof. Jala, Prof. Ibu Sawia, Prof. Fatima, dan Prof. Tama. Luar biasa, saya mendengarkan dari awal berkaitan dengan literasi. Cuman, ada satu hal yang mungkin menarik Pak. Dalam konteks, karena saya juga mengajar di SMP, mohon izin memperkenalkan diri, saya, Mirhan, saya mengajar di SMP 22 Kota Bandar Rampung Pak. Sebelumnya, saya mengajar di swasta. Nah, ini saya mengalami, apa ya, mengalami suatu pengalaman yang menarik pada saat saya mencoba membalancing antara pada saat saya berada di swasta dan pada saat saya berada di negeri lah, pelat merah dan pelat hitam. Yang menjadi kendala saya, pada saat kita mencoba menggalakkan, membudayakan literasi di sekolah, saya kira ada tiga hal yang menjadi catatan saya Pak. Yang pertama, bagaimana literasi itu sebagai enlightenment. Yang kedua, bagaimana literasi itu menjadi enrichment dan empowerment. Nah, yang saya hadapi Pak, pada saat saya berada di sekolah negeri, saya sedikit mengalami mengalami berapa kendala. Ini saya mohon pencerahan dari Pak Profesor dan Bu Profesor berkaitan dengan literasi. Pada saat kita mengajak anak-anak membaca, mereka sudah punya semangat. Mereka ingin memahami bagaimana apa saja. Tapi untuk naik level enrichment, memperkaya mereka kadang-kadang belum. Belum maksimal. Dan ini yang saya rasakan, apalagi dua tahun sebelumnya kita mengalami pandemi. Nah, ini apalagi sampai empower, pemberdayaan, belum sampai ke sana. Nah, saya mohon trik and trip-nya dari Pak Profesor, Bu Profesor, bagaimana nih untuk membudayakan agar literasi itu bukan hanya sebatas enlightenment, tapi bagaimana pada level enrichment dan empowerment. Nah, mungkin itu Pak Profesor, Bu Profesor atau seperti itu. Terima kasih. Pak Medi, terima kasih Pak Medi. Oke, terima kasih luar biasa. Pertanyaannya dari dua penanya. Pak Riswo dari guru SMA Negeri Kalianda atau Lampung Selatan. Pak Mirhan ini dari SMP Negeri Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Barangkali supaya waktunya tercukupi, kami persilahkan kepada Prof. Fasli barangkali, terus nanti akan dilengkapi oleh yang lain barangkali kalau memang masih ada di sini. Saya persilahkan Prof. Fasli. Baik. Terima kasih Pak Riswo dan Pak Mirhan ya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya ya. Dan ini semua menjadi amal jariah bagi Bapak berdua ya. Amin. Walaupun di dunia mungkin belum tentu kelihatan langsung ya. Tapi yakin lah. Ini energi yang tidak akan pernah hilang. Amal yang tidak akan pernah hilang. Saya menyarankan begini. Memang kadang-kadang saya lihat program-program pusat ini baik guru penggerak, baik kepala sekolah penggerak, baik gerakan literasi ini, kemudian P5 untuk profil pelajar Pancasila itu karena gemuruhnya pusat dan kemudian mungkin kurang sensitif juga dengan bagaimana bentuk-bentuk penerimaan setempat ya yang bervariasi gitu ya. Partai politiknya berbeda, interesnya berbeda, janji politiknya beda di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi ini. Sehingga kadang-kadang program-program pusat yang masif yang begitu orang pendidikan menangkap itu bagus apalagi masyarakat seperti tadi Bapak dan Ibu kan sudah lebih daripada sekedar guru atau sekolah ya. Tapi sudah menjadi aktivis masyarakat yang melihat betapa pentingnya literasi ini untuk dikeroyok bersama-sama. Padahal ini sejalan benar dengan mutu pendidikan yang kita cari itu. Kalau ini kita lakukan yang baik, hasil PISA itu pasti kita membaik. Skor kita membaik, ranking kita membaik, dan bukan hanya sekedar ranking itu, tapi kemampuan anak kita untuk survive di ekonomi modern yang tadi tiga perempat nggak bisa, itu bisa dengan cepat kita naikkan, kita naikkan. Karena dia akan lapar, dia akan canggih melap informasi, dia akan lapar pada informasi, dia bisa memilah, dia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan dia tahu di mana saja sumber informasi yang terpercaya itu, dan dengan cepat dia bisa dapatkan. Dan itu yang membuat dia menjadi orang yang tidak ragu untuk di label sebagai lifelong learner atau pembelajar sepanjang hayat. Nah, sekarang bagaimana cara kita meyakinkan baik kepala daerah, baik kepala dinas dengan bidang-bidangnya, baik DPRD yang juga dengan pokir-pokirnya kadang-kadang cukup banyak juga saya lihat dana pendidikan di tangan mereka ya, bahwa lalu mereka ingin membantu apa yang dilakukan dengan gerakan literasi ini adalah jalan pertama sebetulnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak di arah yang lebih tinggi. Hot study itu. yang dicari-cari oleh Tisa dicari-cari dalam berbagai assessment kinaja murid tadi itu. Cuman, kalau ini mereka tidak membayangkan dia duga gerakan bergenit-genit saja, apalagi judul baru segala macam yang bagi mereka yang basic-basic saja, kadang-kadang mereka belum begitu paham, belum begitu antusias mendudukannya dalam kebijakan, datang lagi binatang baru ini. kadang-kadang mereka tunggulah dulu kita bereskan saja yang sudah pen mata bagaimana agar kemampuan siswa bisa meningkat. Nah, karena itu saya sarankan juga pada teman-teman mungkin di forum Lampung ini bisa menjadi model di Indonesia nanti. Teman-teman menganalisa enggak hasil AKM di sekolah masing-masing tentang hasil bahasa, ujian bahasa? ikut, nak? Gimana Pak Mirhan dengan Pak Pariswo? Kan itu sudah diberikan hasilnya oleh Balitbang, sekarang namanya badan apa dari pusat penilaian. Kan sudah diberikan untuk masing-masing sekolah, kan? Dan di sana kan sudah diketahui dari sekian soal yang diberikan bahasa murid-murid Bapak di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, di mana yang sangat pertinggal dan dari sana sebetulnya sudah tergambar itu bagaimana cara kita mencari apa yang membuat dia seperti itu ya kan? Apakah pemahaman kurikulum, apakah strategi pembelajaran, kemampuan guru dalam menggairahkan pembelajaran, apakah individual learning atau manajemen kelas, sekarang sudah agak terbayang nanti akibat dari berbagai masalah tadi, lahirlah hasil dari kinerja murid kita yang disebut dengan AKM tadi. Nah, kalau seandainya Lampung memfokuskan beberapa aja dulu Pak Rizwo dan apalagi Pak Mirhan sekolah ini, apalagi dari swasta yang agak berbeda caranya dulu ya, dan saya kira itu modal Pak Mirhan untuk mempengaruhi perubahan di sekolah-sekolah negeri. Bisakah kita turun benar, pilih dulu berapa sekolah yang mau kita pelajari benar, apa hasil dari AKM itu dan kenapa itu sampai terjadi kemudian buat rencana, rencana aksi di tingkat sekolah yang dikoordinasi perubahan sekolah dan komit dari guru-guru bahasa dan guru-guru lain yang juga bisa men-trigger guru penjaskes, guru perpustakaan, peranggung jawab perpustakaan, sehingga gerakan tadi untuk menaikkan hasil daripada AKM kita, sekolah kita, murid kita, di bidang bahasa itu bisa tiap tahun kita kita pelajari, kita monitor, kalau tidak berubah juga kena apa lagi, kalau berubah kenapa, bisa tidak naik lebih tinggi lagi dan di bagian-bagian mana rasanya guru-guru harus bekerja lebih keras dan pada murid-murid mana kita harus memberikan perhatian lebih sungguh-sungguh. Modulnya sudah ada, saya melihat mereka belajar itu sebagai peluang itu sudah bagus. Guru penggerak sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan mutu guru sudah lumayan. Tinggal lagi, bisakah dia memelihara apa yang sudah jadi ciri dia sebagai guru penggerak karena dia tergerak, bisakah dia menggerakkan guru-guru lain, sekolah-sekolah lain dalam menaikkan asesmen kinerja murid tadi sehingga yang dari awal-awal belum begitu baik, kita pelajari kenapa belum baik, kita tidak mencari kesalahannya, tapi kita cari apa yang bisa kita lakukan sebagai intervensi untuk menaikkan angka tadi itu. Lalu ini Bapak lakukan, disajikan nanti data ini kepada kepala dinas, kepada pengawas, kepada DPRD, kepada kepala daerah, mereka akan angkat topi ini, ini yang kami cari ini, lupa program yang bisa kami lakukan, Pak Mihan, Pak Riswo, untuk menaikkan angka yang sudah Bapak analisa itu berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Kemdikbud Ristek tadi itu. Jadi, ini pertama. Yang kedua, saya sarankan juga, karena orang kita ini suka upacara ya, dan suka mencari-cari juara gitu. Jadi, karena itu memang dengan cara biaya yang murah kalau bisa, tempat pameran kan bisa di sekolah-sekolah yang agak unggulan, yang mungkin sana sekolahnya lumayan, atau di bangunan-bangunan pemerintah ya, di kantor bupati, atau kantor sedda, atau di bapeda, atau di dinas, atau misalnya di ruang-ruang pertemuan yang dimiliki oleh Pemda, yang kita gak perlu bayar sewa-sewanya, nanti bisa gak kita lakukan tahunan apakah dalam rangka hari pekupuan, atau hari pendidikan, ekspo tentang bentuk-bentuk karya-karya murid sebagai hasil daripada program literasi ini. Tadi buku yang sudah dikarang, atau walaupun belum dicatak, tapi kita print out aja dengan komputer, dibuat rapi, covernya diapakan, walaupun satu, sajikan waktu bupatinya berkeliling atau kepala dinasnya, tunjukkan, Pak, ini karya anak kita. Walaupun satu. Nah, kalau dia tertarik, dia bisa bantu mencetakannya, dia bisa menugaskan perpustekan daerah mencetak, dia bisa, oke, kata bantu dikit, upload sebagai buku elektronik, ya, di perpustekan, depan namanya, di website-nya sekolah atau di website dinas dan seterusnya. Jadi, harus ada nih, Pak Riswo, cara-cara untuk menunjukkan seberapa luar biasanya literasi ini kalau berjalan dengan baik dan ditunjukkan oleh murid-murid kita dalam bentuk produk, cara yang menyampaikan, presentasinya, segala macam. Kalau perlu, kalau perlu ada kan lomba-lomba yang tidak perlu berbiaya banyak, dan kita masih-masih jadi volunteer saja, lagi sekarang kan digital, penjurian digital, jadi tidak perlu ada biaya juri, pertemuannya juga di tempat-tempat yang gratis, tidak usah pakai makan siang, adakan sebelum jam 12 sudah ditutup, atau kalau mulai sudah Zohor, sudah orang makan, Isoma, baru mulai jam 1 sampai jam 4, misalnya. Jadi, cara-cara ini akan membuat akan banyak nanti kejadian-kejadian makanya orang tua, kemudian pejabat di dinas, kepala dinas, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD mulai ngerti, oh ini rupanya literasi itu dalam kesarian dan betapa dasarnya kalau ini kita programkan untuk kemajuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab mereka ini. Mereka bertanggung jawab untuk pendidikan dasar di tingkat kawasan kota sampai paut sampai non-formal dan di SLTA dan SMK itu ada di provinsi. Jadi, itu dua saran saya. Pertama, mari kita posisikan dan kemudian kepada Pak Mirhan, saya melihat juga transisi tadi itu juga karena biasanya kalau kita di aparat, saya lama di pemerintah ya, kalau di pemerintah ini selalu semuanya berdasarkan proyek. Ada nggak uangnya? masuk nggak ke dalam biaya baik di Pak, kalau di sekolah, ada boska, segala macam. Kalau nggak ada itu seakan-akan nggak ada kegiatan. Nah, dengan semangat dari forum ini yang menunjukkan kerelawanan yang di depan, kita butuh biaya juga. Karena itu cara kita mempengaruhi melalui DPRD nanti, melalui partai-partai, melalui POKIR ya, itu harus dimasukkan ke dalam strategi kita. Nah, mudah-mudahan mereka lebih reseptif, Pak Mirhan ya, sehingga inovasi-inovasi yang Bapak bawa tadi bisa berkali, eh ini kok baru ya, ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita, tapi kadang-kadang itu butuh waktu. Dan disinilah kesabaran, dan kalau kita sendiri-sendiri kadang-kadang kita lelah dan mudah menyerah. Tapi kalau bersama-sama dalam anggota forum tadi, saling beri semangat, saling berbagi, akhirnya energi kita nggak pernah berhenti, dan saya siap menjadi bagian dari gerakan-gerakan seperti itu. Karena itu nanti yang akan merubah. Bukan hanya sekedar wacana-wacana, oh 20%, oh ini sekian ratus triliun, segala macam. Yang kadang-kadang tidak terlalu membumi dengan kondisi lokal yang Bapak dan Ibu hadapi sehari-hari. Jadi saya terharu, berhutang budi lah pada Bapak dan Ibu, jangan menyerah, karena ini untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, bukan untuk orang-orang di atas, tapi untuk anak-anak yang akan menentukan kemajuan bangsa kita di masa depan. Jadi karena itu, jangan menyerah, tetap berupaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pasli yang telah memberikan pencerahan kepada dua penanya. Mengingat waktu, saya persilahkan satu termen lagi kalau ada, baik dari guru, forum guru maksud saya, atau dari Ikati, saya persilahkan. Atau tadi ada yang mau menambah? Barangkali, ini dari salah satu narasumber. Dari dua guru besar kita yang di Lampung, Pak Medi, mungkin beliau lebih tahu bagaimana trik-triknya untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Prof. Sovia, kalau masih ada, dan Prof. Siti. Betul. Saya coba cek dulu. Prof. Siti, tadi kayaknya memang kesibukan mendampingi putranya di Pondok, tapi kalau ada, nggak apa-apa. Prof. Sovia, alhamdulillah. Kayaknya ini masih bisa berkomunikasi, kalau mau menambahkan, Prof. Halo, Prof. Sovia, masih? Sepertinya beliau masih juga mendampingi putranya. Kita lanjut aja dulu. Nanti mungkin Pak Erman dan Pak Gutama bisa juga memperkaya nanti. Iya, iya. Kalau Pak Gutama tadi sudah izin, Pak, ada kegiatan berikutnya, jadi beliau sudah lanjut. tetapi kalau Pak Erman ada. Saya persilahkan, Pak Erman. Tadi nggaknya masih ada? Oke, sepertinya juga ada yang terkendala dengan jaringan, ada yang terus ada kesibukan. Baik, saya lanjutkan sekali lagi kepada teman guru atau dengan ikati sebelum saya memberikan semacam masukan atau informasi dan Bu Rusdiah tadi juga akan menyampaikan sedikit ucapan. Saya persilahkan dulu. Baik, kalau tidak ada saya mencoba curhat juga kepada Prof. ini Prof. yang pertama, terima kasih luar biasa yang saya bahasa mimpi kalau Pak Erman itu sering menggambarkan dari itu mimpi. Mimpi saya, Alhamdulillah, hari ini bisa terlaksana walaupun di sana-sini saya mencoba mengatur, mengkondisikan narasumber yang begitu luar biasa sibuknya, Alhamdulillah bisa terpenuhi. Dan yang kedua, peserta dua-duanya juga bisa andil Prof. Alhamdulillah secara standar terpenuhi mudah-mudahan ini jadi kegiatan berikutnya akan lebih baik lagi. Yang kedua, barangkali sifanya memberi menta-menta masukan Prof. Jujur, secara pribadi saya menggeluti literasi ini agak bingung mau ikut menaikkan indeks literasi. Tidak hanya seperti kita dulu mau menggropiok paket A, paket B, paket C, tahu persis. Jadi di sana sekian orang begitu dikejar, sekian bulan tuntas dan memang bisa diandalkan. Terus di sini kekurangannya di Lampung dulu ini-ini Pak Medi kita kejar dengan teman-teman habis. Tapi ketika literasi ini Prof. mau menaikkan salah satu dari mana bedah di Provinsi Lampung khususnya itu sudah sangat sekali banyak penggerak-penggeraknya. Tapi kok hasilnya enggak seperti dulu kita ngejar paket A, paket B gitu Prof. Mohon semacam arahan Prof. Ya Pak Medi kalau paket A, paket B kan sangat jelas ya bahwa dia ada indikator bagaimana orang bisa dikatakan kalau untuk paket A itu dimulai dengan pemberantasan Buta Aksara dulu ya. Jadi kan jelas kalau dia sudah mampu calistung dengan gradasi tertentu berarti dia sudah lulus dan dia tidak lagi termasuk orang yang Buta Aksara. Karena berarti program kita sukses. berapa yang kita programkan berapa lama dia masuk kemudian diuji secara jelas kemudian kalau dia mencapai itu lulus itu adalah sukses kita. Sangat-sangat jelas. Walaupun kadang-kadang mereka belum tentu memanfaatkan itu kadang-kadang sudah 6 bulan dia balik lagi kepada Buta Aksara kadang-kadang enggak dipakai dan seterusnya. Tapi dalam konteks kita seakan-akan kerja kita ada sasaran yang jelas ada proses yang jelas ada hak mesin akhir yang jelas dan diuji dan kita sudah bisa pasangan itu sudah selesai kalau di literasi ini ini kehidupan yang kita robah tapi sebetulnya ini esensi pendidikan enggak ada pendidikan yang akan berhasil kalau tidak dasarkan oleh kemampuan literasi yang kuat cuman kadang-kadang kita mengajar ke dalam mata pelajaran ke dalam matematika ke dalam bahasa ke dalam bahasa pun kadang-kadang lebih kita anggap sebagai pelajaran subjek predikat apa segala macam bagaimana tadi definisi literasi yang pendidikan saja dulu yang menurunkan undang-undang perbukuan itu belum lagi nanti kalau kita buka yang multiple literasi tadi jadi karena itu kadang-kadang kita merasa kok rasanya bebannya berat berat sekali banyak sekali yang mau diurus kemudian kita sudah lelah tapi kalau nampaknya enggak banyak perubahan seakan-akan pasti ada cuman kita enggak tahu saja dan kita enggak fokus padahal anak-anak yang disentuh oleh Paris semua anak-anak yang sentuh Pak Mirhan saya kira pasti akan berubah itu itu bisa kita tonjolkan nanti ini akan lebih mudah kalau berdasarkan data nah data yang paling akurat sekarang ini karena setiap tahun itu di semua jenjang di semua kelas itu dilakukan AKM itu di mata pelajaran bahasa ini bisa kita zoom benar bagaimana hasil dari anak-anak kita persekolah jadi persekolah jadi duduklah guru-guru di bahasa guru-guru bahasa di sana melihat bersama apa yang disampaikan oleh hasil itu kemudian kita analisa kemudian kita cari kenapanya kemudian kalau sudah ketemu atau kalau perlu minta bantuan apakah dari Unlam dari UIN Lampung untuk membantu menalisa kalau sudah tahu kita kenapa dan berapa banyak yang mau kita tingkatkan angka itu nadi kan itu skornya ada lihat aja dulu nah kemudian untuk mencapai itu apa yang perlu dilakukan ajak orang tua terlibat ajak sekolah dengan bosnya terlibat ajak pengawas untuk mendukung ini dan tentu ajak bidang-bidang yang membawahi guru sarana persana biaya di dinas dan padanya tentu kepala dinas dan karena bapak dan ibu dalam forum jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan dua yang penting kepala daerah dan wakil kepala daerah dan DPRD terutama komisi pendidikan ya kan kayak event-event kita untuk menghadirkan mereka mudah-mudahan pokir-pokir mereka nanti bisa juga digunakan karena bagi mereka yang penting kan ada masa yang berkumpul untuk tema yang dijadikan dan disepakasi untuk biaya itu nah kalau temanya pendidikan dan dia ingin mengumpulkan kita masukkan bagaimana kesadaran terampilan literasi dan apa yang harus dilakukan di rumah oleh orang tua pada anak atau di sekolah kita lebih memperkuat ataupun juga di masyarakat dengan ada TBM dan lain-lain itu jadi menurut saya ini memang tidak gampang menjawabnya Pak Medi tapi apa yang Bapak lakukan itu sudah berdampak seperti hari inilah ini lebih dari 90 hadir ya bayangkan kalau mereka pulang dengan empat bahan tadi atau iya kan lima bahan tadi dan ini silahkan dibagikan paparan saya nanti dan kalau ada yang mau berkomunikasi dengan saya secara pribadi silahkan nanti kasihkan nomor telepon saya karena ini gerakan kita bersama jangan ragu dan pasti tidak akan hilang energinya kadang-kadang tidak langsung kelihatan mungkin dua tiga tahun di depan tapi yang jelas mendidik anak itu bukan pekerjaan kayak menanam kalau di pertanian itu bukan menanam horticultura yang sayur yang tiga bulan bisa dilihat asli ini kita apa nih tanaman keras ini ya yang kadang-kadang 15 tahun baru kita lihat wih dia jadi bupati dia jadi pengusaha dia menjadi ulama dia menjadi petani yang canggih lebih lama kan kita percaya tidak ada energi positif itu yang hilang itu saja dari saya Pak Medi oke terima kasih Prof ini untuk menghormati menghargai teman-teman kami memberi kesempatan tiga orang tapi satu menit satu menit mengucapkan apa ya ucapan motivasi atau terima kasih kepada Prof saya mulai dari Bang Awom dari Papua ini tadi kayaknya tidak ada masih ada Bang Awom Bang Awom Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Awom silahkan silahkan Pak Awom ya siap izin Pak Doktor Pak Ketua dan teman-teman dengan saya Leonardo Awom dari Papua ya pertama kami kami berterima terima kasih sekali cukup lama baru mencuara orang tua terkasih kami yang baru kami dengar soal hari ini pertama kalau konektivitasnya kurang kuat videonya dimatikan aja Bang Awom sehingga suaranya aja yang lebih keras ya ini ada bayangan bayangan wajah dikit silahkan suaranya cukup jelas silahkan Bang Awom saya berada di wilayah kota Jeepura tapi wilayah binaan saya ada di Kabupaten Kerom di daerah perbatasan saya udah kesana itu berapa kali ke Kerom M.I.P.N.G walaupun begini disana ada paut binaan saya yang saya bina yang sampai hari ini mereka menggunakan tiga bahasa ada bahasa lokal mereka kemudian bahasa Fijin dan kemudian bahasa ini menjadi sebuah perjuangan kami saya bersyukur buat Tuhan yang Maha Kuasa karena terus memberikan kekuatan dan memberi kemampuan dan semangat untuk terus kami membina mereka untuk bisa membaca menulis dan mengenal angka secara baik dan bagaimana mereka bisa melihat masa depan mereka ketika berada menjadi warga negara Indonesia karena menjadi warga negara Indonesia kita bangga dan bahagia karena bisa melihat segala sesuatu dengan baik dari apa yang tadi kami dengar dan kami ikuti begitu banyak hal yang menurut saya yang masih perlu kami belajar dan belajar dan terima kasih menjadi purna tugas sebagai TLD atau FD di Papua menjadi tanggung jawab kami dan teman-teman Alhamdulillah Puji Tuhan ada sekian teman-teman 25-30 orang yang sudah diangkat menjadi PNF terima kasih buat orang tua kekasih kami Pak Herman Pak Prof Faisal yang sudah menolong kami sehingga semua teman-teman bisa diangkat hari ini yang menjadi persoalan kami ketika diangkat mereka ditempatkan bukan di dinas pendidikan tapi rata-rata di kelurahan dan distrik itu menjadi persoalan kami yang terakhir menjadi rekomendasi kami kami berharap ke depan seperti saran dari dari Pak Prof atau Pak Doktor kalau dapat TLD atau FD ini bisa dihidupkan kembali di senter seluruh wilayah Indonesia ini banyak sarjana-sarjana kita yang cerdas yang bisa menolong dan membantu untuk peningkatan pelayanan pendidikan yang ada di Indonesia ini terima kasih seperti itu minta maaf terima kasih banyak Bang Awam nanti coba hubungi Yulianus Kuayo kenal siap kabit SMK kabit SMK nah coba dia kan itu bagian penting dari kita dulu di Digbud saya yang mendorong-dorong dia untuk menjadi PNS sehingga dia menjadi orang Papua terima kasih dan dia sangat mengerti dan dia balik dulu pusat ke Yaukimo ke Wemena dan sebagainya sampai ke selatan dan sekarang dia memang berapa tahun ini walaupun tugas terbarunya saya kira sudah tidak lagi di SMK tapi dia sangat mengerti Papua saya kira kalau Bang Awam di Allah akan hidup itu nanti kalau ada apa-apa mana tahu kita bisa cari-cari cara bagaimana meningkatkan nanti yang Bang Awam sudah kerjakan ini terima kasih terima kasih Bapak terima kasih Pak Ketua terima kasih Pak Awam saya berjalan kami lanjutkan Pak Smeddy Herman silahkan Pak Herman silahkan Pak Herman ya Bang Awam Assalamualaikum Bang Awam sudah jam 6 ini ya jam 6 di Papua saya memang tertarik dengan Bang Awam sampaikan tadi terakhir saya ketemu dengan kawan-kawan forum teman bacaan masyarakat ini Bang Pak Smeddy yang ada di Banten nah Banten itu kan forum teman baca masyarakat yang terkenal sekali sampai ke daerah-daerah pinggiran daerah pelosok malah daerah terpincil mereka menukar literasi ini dengan bakat dan minat dengan bakat dan minat jadi dia telusuri dulu yang dibilang Pak Pasli tadi apa potensi anak itu seperti apa bakat dan minat ini kemana baru masuk di sana literasi numerasinya dan segala macamnya di sana tadi nah Bang Awam kalau bisa memang masih aktif sekarang membina CLD di Papua di Kirong saya sudah pernah ke sana juga kalau bisa memang ada contoh-contoh baik semacam satu program dengan Yulianus Kawi yang dibilang Pak Pasli tadi itu teman kami itu malah saya ajak dulu ke Sumatera Barat ke kampung saya sendiri untuk melihat BBM melihat CLD di sana itu dia nginap di kampung saya sendiri waktu itu di Sumatera Barat jadi seperti-seperti itu akan bisa akan awet akan bisa menjembatani masyarakat untuk pembelajaran-pembelajaran untuk mengenal literasi yang lebih dalam nah terima kasih Pak Awam jadi saya sangat rindu saya tambahkan sedikit ya Pak Meni dan apa yang sampaikan Pak Erman jadi kan begini biasanya kan pemerintah kalau ada tema itu baru ngelontorin uang kebijakan misalnya dulu ada tema kemiskinan ada ada tim pendamping kemiskinan kemudian sekarang ada PKH keluarga harapan ada lagi 30-an ribu orang di-hire sarjana dibayar di atas UMR untuk mendampingi desa aja desa-desa PKH ini sebenarnya ada lagi pendamping desa yang dibawa ke Mendes itu 30 ribu lebih juga dibayar lagi oleh ke Mendes nah kemarin stunting karena stunting ada yang sampai membuat petugas gizi itu sampai ketika desa ya dan itu diangkat dengan APBD jadi sebenarnya kalau kita bisa bungkus literasi ini kita sajikan pada PEMDA betapa besarnya peran literasi ini dan saya kira nanti mungkin akan bisa diangkat fasilitator pendamping literasi jadi tentu guru-guru yang sudah berperan dimaksimalkan kemudian kalau masih ada peluang apalagi di literasi tingkat masyarakat atau yang tidak tercapai dengan persekolahan maka ini bisa ditawarkan untuk dicobakan oleh PEMDA-PEMDA tertentu karena dia bisa mengangkatnya dengan APBD-nya sendiri dan kalau itu ada berarti mungkin namanya tidak perlu TLD tapi namanya nanti kita sesuaikan fasilitator penggerak literasi atau apa tapi nampak kemanfatannya oleh PEMDA oleh masyarakat orang tua itu akan mengangkat hasil belajar murid dalam pengertian luas bukan hanya sekedar kognitifnya saja tapi juga mindsetnya bagaimana dia punya semangat untuk selalu berkembang dan sebagainya tadi kan oleh Pak Erman sudah sampaikan pilot project itu jadi nanti coba Bang Awam coba fikirkan beritahu Yulianus atau dia di kampungnya kalau tidak salah serui dia itu apakah di daerah yang dia punya kedekatan mana tahu di Papua ada OTSUS dana agak berlimpah di sana tinggal penggunaannya malah tahu ini bisa lebih menjangkau karena yang diperlukan oleh Papua sebenarnya pernah adalah SDM yang berkualitas tapi juga yang yang diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat pada misyarakatnya dan difasilitasi dengan kesejahteraan minimal dengan pendampingan dan sebagainya jadi itu saran saya Pak Medi dan Pak Bang Awam mari kita coba pikirkan itu terima kasih oke terima kasih selanjut ke Bu Rusdia Bu Rusdia tadi kayaknya sudah menunggu silahkan ya satu menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Prof Waalaikumsalam Bu Rusdia Alhamdulillah hari ini bisa bersidatur rahmi walaupun lewat media ini saya berterima kasih sama Pak Prof sama Pak Doktor Herman Samsudin yang selama ini beliau memperhatikan kita Alhamdulillah saya sebagai TLD dari Sulawesi Selatan Selatan waktu itu tapi sekarang sudah Sulawesi Barat Pak saya cuma mau mengucapkan terima kasih 14 tahun lamanya saya jadi TLD 2 tahun kemarin saya sudah purna karena saya sempat diangkat sebagai ASN Pak Erman Alhamdulillah 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 hari ini kita bisa bersidatur rahmi lewat Pak Medi terima kasih Pak Ketua Ikati mudah-mudahan silatur rahmi ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa kembali bertemu bersidatur rahmi dengan bukan lewat media Pak Prof iya mau langsung nanti ya saran saya kepada Ibu karena aktivis itu gak pernah pensiun jadi itu hanya ketian aja jadi coba apa yang kita diskusikan tadi pikirkan juga untuk Sulawesi Barat ya apalagi Sulawesi Barat kamu perlu saya sekarang belum di Sulawesi Selatan Pak Prof tapi sering-sering ke Sulbar saya melihat memang saya menyambut dengan saran Pak Erman dan teman-teman yang dari Papua memang tenaga lapangan untuk pendidikan masyarakat masih sangat-sangat perlu dipikirkan ke depan Pak Prof mari kita cari cara untuk meyakinkan Pemda bahwa tenaga ini judulnya boleh macam-macam nanti ya tapi bermanfaat untuk meningkatkan untuk nanti masih banyak adik-adik TLD saya di Sulawesi Barat yang masih aktif yang masih muda-muda Pak Erman saya kemarin pernah di Polman Pak Erman pernah terangkat terangkat di ASN di Sulawesi Selatan Pak Prof Alhamdulillah Alhamdulillah oke setelah oke untuk dari saya sekian dulu Pak Prof nanti terima kasih terima kasih oke terima kasih Bu Narus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih